Intro Assalamualaikum Hai teman-teman semua apa kabar Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu Dilancarkan segala pekerjaan dan dilimpahkan rezeki kita semua ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di video kali ini saya mau membagikan satu resep masakan Menu pembuka salero yaitu sambalado cangkwa Cara membuatnya ini sangat mudah sekali dan rasanya juga dijamin buat nafsu makan itu meningkat ya teman-teman So buat teman-teman yang mau tahu resep sambalado cangkwa ala saya Boleh diikutin terus video ini sampai selesai Terima kasih Untuk bahan-bahannya siapkan 100 gram cabai merah keriting 20 batang cabai rawit setan Untuk semua cabai-cabainya ini mau saya blender sampai halus menggunakan blender seperti ini Ini bisa kita sisihkan 8 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih Dan untuk bawang merah dan bawang putihnya ini saya iris-iris aja seperti ini Dan ini kita sisihkan 100 gram ikan teri belah yang sudah kita bersihkan dan juga kita sudah cuci bersih 50 gram petai yang sudah saya belah Di sini saya juga menggunakan telur puyuh 15 butir yang sudah saya rebus dan saya kupas seperti ini 1 buah tomat ukuran besar dan juga 1 lembar daun kunyit 200 ml air tajin Kalau teman-teman tidak mempunyai air tajin Teman-teman boleh menggunakan air biasa Ini gunanya untuk supaya masakan itu mengental Next siapkan panci yang sudah dipanaskan Masukkan cabai yang sudah kita haluskan tadi Masukkan tomat yang sudah diiris dan juga daun kunyit Masukkan juga perbawangan yang sudah kita iris Masukkan juga ikan teri belah Masukkan telur puyuh Masukkan air tajin atau bisa menggunakan air putih biasa Lalu ini kita lanjut memasaknya Menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman Kurang lebih saya memasaknya itu 7 menit saja Sampai kuahnya sedikit menyusut dan ini mengental Tapi pastikan cabainya itu tidak bau langu ya teman-teman Cabainya benar-benar mateng Jangan lupa untuk seasoningnya ya teman-teman Ini saya beri 1 sendok teh garam Jangan terlalu banyak Karena untuk ikan teri belahnya itu sudah cukup asin ya teman-teman Dan ini mau saya kasih kaldu jamur 1 sendok teh Dan juga saya beri 1 sendok teh gula pasir Lalu ini tinggal kita aduk-aduk aja pelan-pelan Karena takutnya nanti ikan terinya dan juga telurnya itu hancur Karena ini tidak digoreng sama sekali Kita masak sampai semuanya mateng Sambalnya tidak bau langu Di sini saya ada kelupaan Dan untuk menambah rasanya itu lebih enak lagi Masukkan 2 keping asam potong Lalu ini kita masak lagi kembali Sampai semuanya benar-benar mateng Dan ini sudah mateng Airnya juga sudah menyusut Guahnya juga sudah mengental 1 menit sebelum semuanya diangkat Ini mau saya masukkan petainya Karena saya tidak mau Petainya itu kematangan ya teman-teman Jadi saat dimakan dia masih ada tekstur kraus-krausnya Dan ini lanjut saja Mau saya masak selama 1 menit lagi Sebelum disajikan Kita aduk-aduk sebentar Dan setelah 1 menit Ini sudah bisa kita hidangkan Ini sudah selesai ya teman-teman Dan ini dia sambalado cangkua Kita sudah jadi Ini bukan hanya merah saja ya teman-teman Ini juga pedasnya nampol banget Rasanya juga gurih Ada seger-segernya Pokoknya ini semua enak Mantep banget Yang terpenting Saat teman-teman masak laut ini Wajib banget masak nasi itu yang banyak Agar tidak kehabisan Karena lauk ini Sangat-sangat membuka selera kita Supaya ingin makan lagi-lagi dan lagi Seperti ini saja Ini sudah enak ya teman-teman Apalagi kalau ditemani dengan kerupuk kulit Atau kerupuk jangik Itu lebih nikmat parah ya teman-teman Pokoknya teman-teman wajib banget Cobain resep ini di rumah So sekian dulu video saya hari ini Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Sampai ketemu lagi di video-video saya yang akan datang Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.